Warga Batam dihebohkan dengan adanya spanduk besar, yaitu spanduk yang bergambarkan... Tim kampanye daerah Prabowo Gibran Kepri kaget dengan terpasangnya spanduk di Welcome to Batam. Juru bicara TKD Prabowo Gibran Kepri Arifuddin Jalil bahkan merasa kaget dengan terpasangnya spanduk di Welcome to Batam. Jujur kami kaget dengan spanduk Prabowo Gibran di Welcome to Batam. Bukan kami yang memasangnya, ujar Arifuddin Jalil. Menurutnya, TKD Prabowo Gibran tetap mengikuti aturan dengan memasang alat peraga di lokasi yang sudah ditentukan. Lokasi Welcome to Batam termasuk lokasi yang dilarang pemasangan alat peraga kampanye. Kami tidak pernah membahas hal itu. Bener kaget kok ada yang masang. Baliho kami sudah cukup banyak dan di lokasi yang sudah ditentukan sesuai aturan, tambah Arjal. Arjal mempersilahkan Bawaslu untuk mengusut sehingga akan diketahui siapa yang memasangnya. Dalam pantauan Tribun Batam, spanduk tersebut dipasangkan di dua huruf O dan terlihat jelas dari jalan raya. Warga yang melewati depan Welcome to Batam banyak yang mendokumentasikan melalui telepon genggamnya. Terkadang sembari berhenti sejenak, warga mengambil gambar Baleho yang dipasang di lenmak Welcome to Batam. Ketua Badan Pengawas Pemilu, Bawaslu, Kepulauan Riau, Kepri, Zulhadril menanggapi perihal pemasangan spanduk tersebut. Ia mengatakan jika spanduk tersebut terpasang di lenmak Welcome to Batam melanggar dari lokasi yang ditentukan pihak KPU. Bahwasannya lokasi yang telah ditetapkan sudah jelas, dan tidak masuk ke area ini. Ini akan segera kita tertipkan, ujar Zulhadril. Pihak Bawaslu segera melakukan penurunan Baleho Capres nomor 02 tersebut. Di saat yang bersamaan seorang warga yang berprofesi sebagai tukang foto wisatawan mengaku terganggu dengan adanya pemasangan spanduk di WTB. D'Afrika mengaku resah dengan adanya Baleho yang dipasang di lenmak WTB. Ia mengaku bahwa Baleho tersebut merugikan wisatawan yang hendak berfoto di depan WTB. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.